Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara beriman tulur beriman hari ini saya ada tamu spesial dari tulungagung eh tulungagung Pare Kediri waduh seorang artis umur 25 tahun 25 tahun itu 50 tahun dulu ya kita simak apa yang akan diceritain beliau saya juga nggak tahu yang jelas ini artis zamannya Leni Marlina kita simak ya guys ya saudara beriman ini dia Assalamualaikum Alhamdulillah bu namanya siapa bu nama asli nama asli lah masa nama palsu Ibu Hacafatona wah seluruh beriman ini namanya Ibu Hacafatona Insyaallah dari Pare Kediri beliau itu sudah kangen sama saya katanya udah berapa bulan Bu berapa tahun apa berapa bulan tahun 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 guys jadi pengen ketemu sama saya hari ini pas saya ada di Jogja beliau mampir dengan catatan saya mengizinkan saya mengizinkan karena kalau enggak diizinkan wah kamu kamu nih Bu Hacafatona ini nanti bisa oh disegak sama satpambu ya tadi sudah janti apa belum Oh sudah itu aja itu guys kita dengarkan bicara Ibu Hacafatona Bu Nyonsewu yang jenengkan cari desainnya itu apa tuh Bu kangen di TV atau di YouTube atau gimana pokoknya kangen kangen ingin ketemu sama Ustadzani sering melihat di TV terus kapan ya saya bisa ketemu sama Ustadzani ingin ngomong ngomong sama Ustadzani tapi setelah ketemu kok lebih muda lebih ganteng saya yang Bu Hacafatona umurnya 78 tahun ya 80 tahun kacau Pak kalau umurnya 21 tahun ya apa yang terjadi saya juga tidak tahu saya kenalin ya temen-temen Sudiru beriman nah ini ini Mbak Ria namanya ini Mbak Ria Mbak Ria ini istri dari adik saya kandung Salam Mbak Ria Assalamualaikum YA Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh nah sebelahnya ini Mbak Neni ini Biz durbariman Mbak Neni ini adiknya Mbak Ria eh adik bener ya adik-adiknya Mbak Ria waalaikumsalam warahmatullahi bawangberg sebelahnya lagi dupackan anak Nomor 2 dari Mbak Neni Siapa namanya Dek Aisyah Nah ini Ini jagoannya Bu Sampai nyari-nyari saya itu gimana Apa yang Ibu cari di saya itu apa Tau bu Saya lihat CV kok Sekali ketemu sama ustadz Dan ingin Ikut bicara Isi hati saya Jadi dokter sih Baru dokter Jadi dokter sih Ini namanya Nenek-nenek salah tingkah Saya menganggap Ini saudara Tapi memang baru pertama Tadi baru pertama ketemu Ini baru ngobrol Ini 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 loh Ini Iya enggak Enggak apa-apa Yuk Nah ini yang Yang sering dampingin saya Kalau pas saya pulang Ini istri saya nih Guru beriman Istri saya namanya Jenggulang Saya biasanya Manggilnya Jahul Sewantuk Pas kan Ibu Ya ini dikasih sama Allah Begini nih Ibu Gimana sih Ibu kesan-kesannya Kalau lihat acara Kemarin-kemarin Gimana sih Ibu Kemarin nyari Saya katanya di TV Gimana Ibu Ya saya Setiap acaranya Saya pasti lihat Alhamdulillah Lihat hasilnya Lihat Bisa Menunjukkan orang yang Sedang Kejadian-kejadian Susah Sedih Semua saya lihat Sedokter 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 Terus Ambul gitu ya Apanya Kalau Didoain Nah itu Di dalamnya kan Apa Namanya itu Di dalamnya Mereka itu kan Kebanyakan Ada sihir Bu Jadi Karena Sudah Banyak sekali Yang ngebatin Gak bisa Ya Alhamdulillah Di atas izin Allah kok Ya bisa Jatuhnya itu karena Doa itu aja Sebenarnya Saya lihat kok Sering ada Akhirnya ini Laki mbak Belum sampai selesai Ganti acara Mamah Dede Ganti acara Mamah Dede Kok pegel Gimana Gak kan sama Sama dakwahnya Sama saya Enggak Belum selesai kok Sudah diganti Gitu loh Wah itu Editingnya Itu di edit Ngeditnya itu Motongnya Asal motong Agak halus Itu ya Terus ganti Mamah Dede Oh gitu Gitu Yang lihat Agak Jengkel Apalagi Nenek-nenek Gini Keras Butuh kelembutan Butuh kelembutan Butuh kelembutan Butuh kelembutan Butuh kelembutan Butuh Saya mau Ngomong Setelah itu Gaguh Rasanya Oh gitu Almarhum Mas kaku Ingat Terus Terus Saya sudah Saya diambil Anak Gak apa-apa Kok Alhamdulillah Alhamdulillah Saya itu cuma Satu permintaan Bu Bu Haja Sertifikatnya Punya berapa Oh banyak Banyak Satu permintaan Setelur beriman Saya ini hanya Bercanda ya Jadi Banyak Jangan dimasukin hati Karena beliau Hatinya galo Yang namanya Mas Gaguh Itu baru Satu Seratus Harinya Belum ada Seratus hari 99 hari Belum juga 98 hari Belum juga Agustus Agustus itu Sekarang Bulan depan Oh Ya belum Sekitar satu Bulanan Ingat Terus Dua bulan Ingat Kalau ke rumah Itu Gini Kok belum kuliah Saya kan sering Dula Rapat Rapat Saya belum keluar Dari rumah Itu Kok Belum budak Kuliah Ya ini Kuliah Jarak Jarak Ibu itu Budain Terus Sabar Sudah Sama saya Itu Enggak Pernah Bu Enggak Pernah Ya Ustaz Danu Makanya Saya Kesin Karena Lebaran Baru Kemarin Terakhir Raki 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 Ya 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 Oh Yang ketiga Baru Barusan Wah Allah Innalillahi Wa innalillahi Terus Gagu Jadi Jadi Masuk Mbak Titis Itu Juga Mengidolkan Ustaz Danu Mbak Titis Kalau cerita Ustaz Danu Gitu Sudah Sudah Meninggal Di Jakarta Kan tinggal Di Jakarta Oh Lah kok Nganter Nganter Di Jakarta Dulu kan Gak Ngintai Mas Oh Kakaknya Kakaknya Gak Percaya Kalau Kakaknya Mas Irman Terus Baru Percaya Pas Tanya Mas Irman Baru Kerjalah Iya Alhamdulillah Jadi Istilahnya Hatinya Lagi Galon Ingat Terus Tapi Saya Keluar Itu Jam Jam Delapan Mas Keluar Keluar Itu Maksudnya Jalan Di Depan Halaman Bawa Mobil Keluar Jalan Jalan Terus Tujuannya Jalan Jalan Pengen Jalan Sawa Sawa Sampai Kemperempuatan Kanan Terus Kanan Nanti Jam 11 Tengah 19 Pula Pulang Selat 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 Keluar Lagi Lagi Nanti Jam Tiga Pulang Selat As Sampai Terus Satu Wap Baru Di Rumah Baru Tinggal Tidurnya Maghrib Isak Tidur Isak Habis Isak Nanti Jam Tiga Sudah Jam Jam Satu Jam Dua Sudah Tidur Sampai Gini Sampai Nanti Kenapa Kok Tidur Bu Kehilangan Mas Khusus Khusus Mas Gagu Atau Mbak Ini Dua 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 Saya Masih Sakit Terus Tidak Gagu Tambah Sakit Aduh Jangan Ditambah Jadi Memang Gitu Kalau Saya Bukan Mau Guru Jadi Memang Itulah Cara Allah Untuk Menjadikan Apakah Seseorang Itu Cinta Pada Allah Atau Cinta Pada Dunia Jadi Jadi Walaupun Mas Gagu Termasuk Anak Yang Baik Sama Panjenengan Termasuk Yang Memperhatikan Tetapi Tetap Ada Allah Jadi Adanya Mas Gagu Tetap Ada Allah Sehingga Bagaimana Kita Manusia Itu Rasa Sayang Kepada Manusia Yang lain Itu Tetap Harus Ada Batasan Harus Ada Batasan Sehingga Kalau Pas Ditinggal Oleh Manusia Yang Kita Sayangi Kita Tresnoni Gitu Itu Biar Hati Itu Tidak Terlalu Galo Bukan Berarti Ibu Aja Fatonah Ini Salah Enggak Luput Itu Pastilah Manusia Ada Salah Ada Kurang Ada Geses Seperti Itu Nah Kalau Menurut Saya Dulu Panjenengan Itu Apa Istilahnya Kalau Dengan Mas Gagu Itu Seperti Apa Namanya Rasa Sayang Rasa Merhatikan Rasa Ini Itu Dari Hati Itu Menurut Saya Menurut Saya Menurut Saya Sepertinya Melebihi Daripada Allah Walaupun Panjenengan Itu Ya Sholat Ya Ngaji Tetapi Allah Yang Harus Kita Sembah Allah Yang Harus Kita Minta Sesuatu Khususnya Tentang Iman Kita Biar Tidak Rusak Tentang Ketakwaan Yang Mudah-mudahan Kita Itu Bisa Menjalankan Terus Itu Lebih Kuat Mas Gagunya Karena Kalau Allah Itu Kan Nyunsewu Kalau Dari Pandangan Manusia Itu Kan Kelihatan Tidak Tampak 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 Itu Bukan Tampak Allah Rezeki Itu Tidak Ngasih Uang Secara Pluk Ini Loh Sepuluh Juta Mana Kan Gak Gak Begitu Karena Allah Kan Gitu Tapi Kalau Mas Gagu Ini Loh Seket Juta Ini Loh Bu Kan Gitu Jadi Kalau Manusia Itu Kelihatannya Itu Nyata Sehingga Itu Yang Menjadikan Hati Panjenengan Itu Terikat Kuat Kalau Allah Sebenarnya Yang Memberikan Jadi Apa Aja Yang Diberikan Mas Gagu Itu Untuk Panjenengan Itu Sebenarnya Itu Atas Ijin Allah Cuma Karena Kita Manusia Saya Bila Kita Bukan Hanya Panjenengan Kita Manusia Itu Terpaku Pada Sosok Manusia Yang Memberikan Sehingga Jenengan Merasa Lebih Sayang Karena Yang Asyik Yang Ini Kalau Allah Itu Tidak Kelihatan Jadi Khusus Kalau Tadi Saya Cerita Memang Manusia Muslim Saya Bilang Manusia Muslim Yang Belum Muslim Saya Tidak Terlalu Membicarakan Manusia Muslim Itu Seperti Itu Itulah Yang Nanti Akan Menjadikan Seorang Manusia Muslim Itu Lupa Kalimat La Ilaha Ilallah Kenapa 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 Tidak 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 Tuhan Selain Allah Nah Sebenarnya Allah Itu Yang Memberikan Rezeki Kepada Mas Gagu Ini Ceritanya Mas Gagu Ya Bu Yang Memberikan Rezeki Mas Gagu Lewat Pekerjaannya Lewat Macem-macem Memang Itu Tidak Terlalu Tampak Yang Tampak Yang Mas Gagu Ini Makanya Kalau Kita Tadi Terlalu Cinta Kepada Manusianya Itu Seringkali Kita Lupa Terhadap Bahwa Tuhan Kita Itu Allah Nah Sehingga Hati Panjenengan Ditinggal Mas Gagu Yang Memang Notabene Saya Katakan Bisa Baik Ya Secara Manusiawi Itu Baik Ya Karena Saya Memang Belum Mengenal Mas Gagu Secara Mendalam Jadi Saya Anggap Secara Manusiawi Baik Itu Panjenengan Terus Kayak Apa Namanya Teratapan Teratapan Kok Pegangan Saya Aja Bu Biar Terap Tapan Kurang Lebih Teratapan Rumah Teratapan Oh Deg Teratapan Gitu Oh Ditinggal Kaku Oh Ini Oke Nanti Saya Bantu Doa Karena Kalau Sedang Saditis Titis Itu Baru 100 Dari Tiga Tahun Berarti Tiga Tahun Saya Mesti Sewaket Ditinggal Anak Saya Sewaket Belum Sembuh Belum Sembuh Sedihnya Pertambahan Mas Gagu Itu Jadi Rasanya Makin Sewaket Jangan Sangat Sangat Tau Ibu Ibu Saya Tadalu Kalau Jampat Tidak Alhamdulillah Saya Memang Paling Dicintai Para Nenek Nenek Bener Ini Sedulur Semua Teman Teman Saya Pensiunan Pensiunan Hei Tani Ustaz Dan Masa Masya Allah Aduh Ya Allah Dulu Pensiunan Berimob Tidak Teman Teman Saya Cerita Ustaz Dan Ustaz Dan Udah Tenang Gak Cocok Nanti Kan Masuk Di Youtube Nih Gwajah Ntar Lagi Saya Masuk Nanti Gak Alhamdulillah Jadi Memang Insya Allah Seperti Itu Ini Nanti Saya Bantu Kalau Di rumah Teratapan Berarti Ada Makhluk Ada Makhluk Di Mana Namanya Di dadanya Panjenengan Itu Yang Menguasai Apakah Makhluk Itu Nah Makhluk Itu Tadi Yang Saya Ceritakan Memang Makhluk Itu Belum Saya Ceritakan Karena Manusia Muslim Itu Bukan Saya Nyalain Jadi Begini Setulur Beriman Jadi Kalau Seseorang Menyukai Dunia Itu Terlalu Kuat Hubut Dunia Ceritanya Terlalu Kuat Kadang Allahnya Itu Tidak Terlalu Difikirkan Jadi Rasa Itu Kuat Sekali Nah Dengan Kondisi Seseorang Muslim Yang Hubut Dunia Tersebut Insyaallah Pasti Masuklah Dajjal Anak Buah Dajjal Tidak Seseorang Tetapi Tetapi Memang Tidak Bisa Menyalahkan Secara Langsung Setulur Beriman Kenapa Manusia Itu Yang Dinilai Itu Karena Dia Memberikan Sesuatu Nyata Nyata Dilihat Dirasakan Ngobrol Dengan Kita Nyaman Uangnya Juga Tidak Sedikit Baju Saya Pake Dikasih Ya Ingat Ya Ingat Gitu Nah Itu Kadang-kadang Yang Bisa Menggelincirkan Kita Setulur Beriman Sehingga Kita Itu Hubu Dunia Itu Tidak Sadar Nah Di titik Itulah Dajjal Masuk Nah Yang Di dadah Ini Insyaallah Anak Buahnya Dajjal Saya Bantu Untuk Nguarin Saya Bantu Nguarin Mau Bu Hajah Fatona Mau Ya Biasanya Di rumah Seperti Melihat Melihat Siapa Mbak Titi Almarhum Mas Gagu Mbak Nen Ini Istri Almarhum Kok Ya Oh Ia Cerita Cerita Kadang Pas Salat Itu Ada yang Lewat Iya Iya Itu Iya Itu Cara Ya Itu Cara Dajjal Itu Menguasai Beliau Agar beliau Semakin sedih Kalau udah semakin Sedih Nanti drop Iya betul Semakin sedih Itu terus drop 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 Nyo 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 Ikutan Mbak Titis Ikutan Mas Gagu Paham Itu Begitu Sedulur Beriman Pengen Melu Jadi beliau Cerita Sampai Bu Ajafatona Bila Aku kok Nggak Diajak Togu Saya kok Nggak Diajak Bukan Saya Loh Ini Sedulur Beriman Ya Maksudnya Bu Ajafatona Itu Nggak Nggak Diajak Mas Gagunya Untuk Meninggal Lalu Meninggal Kok Ajak Ajak Kalau Aminkan Beliau Ya Allah Jika beliau Tidak ada Atau Sudah Almarhum Dan Almarhumah Sehingga Rasa Cintanya Ibu Ajafatona Terhadap Mereka Yaitu Masuk Kerana Hubu dunia Ambul 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 Jika Kubu dunia Yang kuat Terhadap Putra Putrinya Tersebut Mas Kagut Maupun Pak Titis Amin Yang ada Pada Hati Pikirannya Ibu Ajafatona Amin Aku Mohon Kepadamu Ya Allah Jika Rasa Cinta Yang Tersebut Menjadi Salah Dan Dosa Dia Dental Ya Allah Dan jika dari rasa cinta Yang berlebihan terhadap Putra putrinya tersebut Sehingga memasukkan anak buah dajal Kedalam fikiran dan juga Jantung serta hatinya Serta hatinya Ibu Haja Fatona Aku mohon padamu Hancurkan dajalnya yang ada Pada jantung dan hatinya Ibu Haja Fatona Dan juga yang ada dalam fikirannya Ibu Haja Fatona Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatan Ya Allah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Ya Allah Semua jin yang masuk Semua ifrit yang masuk Karena rasa cinta duniawinya Ibu Haja Fatona Khususnya pada Mas Gagu dan Mbak Titis Aku mohon padamu Lepaskan jin dan ifritnya Keluarkan kembalikan mereka pada tempatnya Ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Subhanallah Wa alhamdulillah 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 Dan jika ada makhluk-makhluk yang masuk Sehingga menjadikan bayangan Atau bicaranya Ibu Aja Fatonah terhadap putera-putera yang sudah Almarhum dan almarhumah tersebut Ya Allah, aku mohon padamu Lepaskan seluruh makhluk-makhluk yang Menjadikan Ibu Aja Fatonah meliap Dan berbicara, Ya Allah, lepaskan mereka Jika mereka membangkang tidak mau keluar Hancurkan mereka dengan kuasamu Dan dengan kekuatanmu Ya Allah, berikanlah kesembuhan Berikanlah kenormalan Pada Ibu Aja Fatonah Mudah-mudahan dengan normal Ibu Aja Fatonah Bisa meningkatkan iman ketakuan Ibu Aja Fatonah Alhamdulillah Ketelur beriman Alhamdulillah Sekarang saya mau tanya Ibu Aja Fatonah Bu, saya tidak tahu gimana Rasanya dada tadi sebelum doa Sekarang panjangan sudah doa Rasanya gimana? Agak padang Enak kan beneran? Punggung biasanya pekel Beneran? Beneran? Beneran Alhamdulillah Naik jalan gimana tuh biasanya? Saya memang barusan di operasi Oh, barusan di operasi Jadi jalan saya ya agak Agak nunak-nunuk gitu Emang sudah tua Oh, iyalah 80 80 Alhamdulillah Operasi lutut Ini itu operasi juga di platina Alhamdulillah Waduh larang platina Sedulur beriman Kita akhiri dulu dengan Ibu Aja Fatonah Mudah-mudahan ini menjadi manfaat Bagaimana seseorang itu mencintai orang lain Orang lain harusnya Lillahi Ta'ala Harusnya Hanya kepada Allah Lebih cintanya kita Kepada orang yang kita sayangi Karena itu bisa menjadikan Sesuatu yang merusak iman kita Amin Saya tidak menyalahkan Ibu Aja Fatonah Tapi beginilah harus kita kerjakan Amin Cintailah Allah Amin Cintailah Allah Amin Lillahi Ta'ala Bermudan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin